Kita beralih ke kasus polemik bayi tertukar selama satu tahun di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saudara, Polres Bogor akan mengumumkan hasil tes DNA pada kedua orang tua serta bayi yang tertukar pada hari Jumat mendatang. Sebelumnya, saudara, kedua orang tua serta bayi yang tertukar selama satu tahun telah menjalani tes DNA di Puslapfor Polri Sentul, Bogor pada hari Senin lalu. Kedua belah pihak menjalani tes DNA dengan didampingi para pengacara. Tes DNA membutuhkan waktu beberapa hari sehingga rencananya pihak Polres Bogor akan mengumumkan hasilnya pada Jumat pekan ini. Insya Allah hari Jumat ya, kami akan memberikan perkembangan yang sangat luar biasa dan Alhamdulillah ini sifatnya kemanusiaan, saya minta nanti semuanya bisa hadir. Kami akan mengundang kementerian PPA dengan KPAI untuk hadir. Insya Allah hari Jumat. Hari Jumat berarti hasil pengumumannya? Di Polres, ya.